Salah satu figur yang paling mencorok dari kura-kura adalah tempurungnya. Kura-kura memiliki berbagai bentuk dan ukuran, begitu pun dengan tempurung mereka. Semua kura-kura memang memiliki tempurung dengan karakteristik yang berbeda pada setiap spesiesnya. Bulus contohnya memiliki tempurung lembut dan bertekstur kasar. Lebih mirip dengan kulit tebal jika dibandingkan dengan tempurung sepupunya yang lebih keras. Sementara, penyuh memiliki tempurung yang bentuknya lebih rata, yang membantu mereka saat berenang dan menyelam. Tempurung juga digunakan sebagai alat pertahanan kura-kura, di mana mereka bisa menarik kepala dan kakinya ke dalam tempurung. Sayangnya, kura-kura tidak bisa melepaskan tempurungnya, tidak seperti rumah yang bisa kita tinggalkan kapan saja. Tempurung ini sebenarnya adalah anggota tubuh dari kura-kura. Tulang rusuk dan tulang belakang kura-kura adalah struktur utama dari tempurung. Bagian luar tempurung terbuat dari keratin, yang merupakan bahan yang sama yang membentuk lapisan luar kulit kita. Meskipun tempurung itu keras, kura-kura dapat merasakan jika ada sesuatu yang bersentuhan dengan tempurungnya, karena ada ujung saraf yang terletak di sana. Oke, itu saja untuk kali ini. Sampai ketemu di episode Alam Semunit lainnya. Sampai ketemu di episode Alam Semunit lainnya.